Banyak yang bilang bahwa Bali buat healing kan, kalau gua tuh hilang dari kebiasaan gua di kota yang pernah gua tinggalin Kebiasaan gua tuh kayak memiliki tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain gitu ya Bahkan bukan cuma tanggung jawab yang besar tuh, melebihi suami istri tuh, panggilan sayangnya kadang-kadang orang masih pacaran mami Tapi, dan gini juga sih kenapa cowo pengen dianggap bahwa hal sepele yang dianggap cewek sepele bagi kami effort adalah Jiwa maskulin kami tuh berontak gitu loh, kami pengen, gua pengen to be a hero gitu, gua pengen jadi hero Makanya effort bukan kewajib, kalau kewajib, ih sih pajaran ngapain sih nganterin makanan sampai misalkan taruh keci bubur waktu itu, misalkan kayak gitu Ngapain sih, enggak gua, gua suka rela melakukan ini, meskipun gua pengen dianggap ini effort, karena balik lagi Happy ngejalanin Yoi gua Haloha semua, selamat datang kembali di Haloha Hati Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati Bareng sama gua Firda Indira Dan gue Bocom Ahmad Dan bintang pertama kita kali ini ada Fajar Nugrah Fajar Nugrah Gokil nih, gua nge-face tau Firda sama dia Firda Oh iya? Gua nonton dia di film Dimana filmnya apa? Nonton stand upnya Dulu di bioskop Tadi lu sebelum kalian ngasih makan ego gua, gua minum dulu ya Asik Anjir Bagus Ini minuman terenang selama 27 tahun gua hidup sih Asik Bener Apa sih? Tuto Nero Tuto Nero terbaik Tuto Nero Jadi udah bisa menikmati menu-menunya gitu Tuto Nero terbaik Kalian juga bisa datang aja ke kafe shopnya langsung ada di Jalan Panjang Di Jalan Panjang Jakarta Barat Iya, nomor berapa cuma? Di nomor berapa lu? Semuanya Jakarta Barat Jalan Panjang Jalan Panjang Jalan Panjang Jalan Panjang nomor 16 Instagram nih bakal kita taruh di bawah kok Di sini Instagramnya nih? Enggak, repot-repot Nah udah lanjutin lagi kasih makan ego gua ayo bang Iya bener 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 Nanti makan ego Jar apa kabar Jar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Lu ini tinggal di Bali sekarang? Gak asap lu Gak Bali nih sekarang Gak Bali nih sekarang Gak Bali Gak Bali Makan ayam metoto Karena cuma liburan tapi bilangnya tinggal di Bali Gua tuh awalnya impulsif aja bang Sejujurnya tuh cuma ada project shooting Tapi shooting gua tuh cuma 5 hari doang kan Terus impulsif aja buat Gua DP koser eh DP aja tuh Gua DP dulu Gua tinggalin Betanjir sumpah Tiga bulan gua akhirnya di Bali Tapi enak ya buat santai-santai enak kan? Enak sih Jadi enaknya tuh Kayak orang sih banyak yang bilang bahwa Bali buat healing kan? Iya iya Kalo gua tuh hilang Dari kebiasaan gua Di kota yang pernah gua tinggalin Kebiasaan gua tuh kayak Memiliki tanggung jawab atas kebahagiaan orang lain gitu Gitu Emang produksi aktor cepet ya Hahahaha Langsung komedi Baru puji abang ke komedi Emang mencengalitasnya Mantep yang nge-switchnya gitu ya Dari Fajar sebagai sosok Fajar Tiba-tiba berubah ke aktor Tiba-tiba berubah ke stand up komedi Dengan lu tadi Ngobrol tadi Terus lu nunjukin Kesenangan komedi Ngehibur orang lain gitu Terus Ternyata gua semakin sadar Fir Apa tuh? Kalo orang-orang lagi sedih tuh Yang menutupinya dengan ngehibur orang lain Ohhhhhhh Iya lagi Karena itu yang namanya Berlindung dibalik komedi Iya bener Berlindung Tapi kalo komedian Kalo komedian gitu gak sih Kayak lo nge-joke lo ngehibur orang Di saat momen lo lagi hati lo ngenek gimana tuh? Lebih ke Gua sih mikirnya adalah Lebih ke Gua gak mau aja ngalamin ketidak enakan ini sih Makanya mungkin kalo Panji pernah bilang bahwa Gua seneng banget ngehibur orang Ya karena gua pengen orang gak mau sedih Apa yang gua ngalamin sedih gitu Kalo gua lagi sedih yaudah Mendingan nikmatin aja Nikmatinya dalam Ya dalam konteks apa Misalkan Dengerin lagu galau terus nete sendiri Udah happy lagi Udah Tidak mau berlama-lama untuk sedih sih Tapi kan besok gua sedih lagi Iya memang Iya kan Cuman kan udah cukup lah Artinya sejenak lupa Artinya sejenak lupa Dan ada caranya aja Kita udah punya caranya aja Lu baru putus ya Katanya Udah lama sebenernya dari tahun lalu Pacaran berapa lama? Iya pacaran berapa lama sih Satu bulan Eh satu tahun Satu bulan mah ini ya Apa berlangganan wifi Satu tahun pacaran? Satu tahun delapan bulan Oh mau dua tahun Tapi Gak tau ya Gua gak pernah ngobrol sama lu Tapi dari gua liat Lu cerita ke yang lain gitu Kayak kena banget gitu Berarti lu pacaran di awal lu kayak Gua mau serius nih Ada karena situ? Sampai sekarang Gua merasakan itu Serius lah Sampai sekarang Sedihnya Udah aman sama menutup orang-orang suka sama gua Gua ngomong sampai sekarang Sampai sidenya Yang mutus sih siapa? Iya yang mutus sih Karena lu Cinta mati lu berarti Enggak cinta mati Parah nih Apa ekspetasi lu aja ketinggian Gua tuh pengen cinta sehidup sesurga gitu Kayak Oh Kalau sampai mati sampai alam kubur doang Gak ketemu lagi di surganya Salah loh Dia mau nyampe surga gitu Cara sama Berarti ya sejauh itu Mungkin nih mungkin ya Cuma sama dia gua ngerasanya kayak gua bisa menjadi diri sendiri aja gitu Tanpa harus kayak Misalkan gua misalkan ngedeketin Firda Terus ada sesuatu yang akan gua jaga Firda supaya gak boleh nih keliatin jeleknya gua gitu kasarnya kan Kalo sama dia Wah Lepas Lepas aja Lepas aja Doakan saja Tapi lu kan jodoh gak kemana Lu masih effort gak untuk ya? Iya Masih usaha gak sih? Terlihatnya tapi tidak ada jalur gitu Ada Oh ada Jalannya masih ada Insya Allah bismillahirrahmanirrahim Ya gua mah yang terbaik aja lah berdoanya sekarang sama dia Iya sih Mudah-mudahan dia juga mengalami Apa Merasakan apa yang gua rasakan Atau enggak Mungkin lu Ada ya beberapa orang Ya sedihnya parah banget Karena kayak ngerasa Anjir gua dulu buat dapetin effortnya gila banget Nah Gua tidak merasa itu Karena Gua melakukan effort itu Sukarela aja Jadi gua tidak terbebani dengan masalah itu sih Jadi di awal gak lu kayak seperti itu Terus lu Ini juga sih Tapi Gadang-gadang kalo kita Semua Indra Semua Indra Menetes air mata Termasuk Indra Primawan Waaaah Benar Enggak gitu Enggak ya Maaf dong Tiba-tiba Maaf tiba-tiba bang Puter balik Baca Gimana bang Gimana tadi itu pertanyaan lu Enggak tapi Bener kadang-kadang kalo kita lagi Sinte-sintenya sama orang nih Kita lagi Oh parah nih sama orang nih Lo mau effort ngapain pun Rasanya tuh gak capek Gak capek Gak capek Cukarela aja kita Bahagia aja ngejalannya Itu tulus Itu tulus Sekespektasi juga kan di awal Sepakat Sepakat Karena yaudah gitu Yaudah kayak Orang mau ngatain lu Goblok lu gak terpulang dia Dari sini ke Egypt Jauh banget gitu Ya enggak kok gak jauh Enggak kok Daripada di pulang malam sendirian Kasian gitu Gua juga enjoy-enjoy aja ngejalaninnya Dan kalo misalkan effort di awal Terus Memerasa bahwa gua effort nih Gua secara sengaja Ya kalo kita kan secara alam bawasa Tidak sengaja effort itu kan Suka rela gitu Kalo secara sengaja Effort Menganggap berlebihan Apakah bisa mempertanggungjawabkan Effort yang di awal Sampai akhir itu ada Cuman kan enggak Nah Sepakat tapi Tapi ini mungkin aja Mungkin aja ada yang komen Ya lo bisa ngerasa baik-baik aja Karena endingnya lo dapetin dia Kalo gak ngedapetin dia Endingnya lo bahas Lo ungkit Bisa aja tuh Jadinya pamrih kan jatohnya Jadinya pamrih bener Tapi kalo tulus Kalo tulus lo gak akan bahas Gak akan Harusnya ya Karena lo gak akan pernah ngerasa itu effort Ya harusnya Effort itu Karena gue pernah denger siapa gitu ngomong tuh Cinta tuh gak butuh karena-karena Gua gak tau siapa yang Cinta tuh gak butuh karena-karena Aduh bagus banget Jadi Dia bilang gini Gua lupa siapa Bapak itu yang gondrong tuh Kaka sling Kaka sling Bukan Bukan Limbat 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 ngomong gini Gua artiin Gua artiin Ini artinya ini nih Jadi dia bilang gini Gua lupa nama bapaknya siapa Dia ngomong gini Kalo lo cinta sama seorang Karena suatu Itu bukan cinta Itu kalkulasi Sepakat tapi Kalo lo cinta sama seorang Pake karena-karena Itu kalkulasi Tapi kalo lo cinta sama dia Lo gak tau kenapa lo cinta sama dia Lo gak tau kenapa lo effort sama dia Itu baru cinta Karena cinta tuh gak butuh karena-karena Cinta aja Sepakat Dan kita gak butuh feedback Bener Cinta gak butuh feedback Kadang tuh kita gak peduli lo cinta balik sama gua tau gak Iya Misalkan kita cinta Dia karena dia cantik Itu kan kagum ya jatuhnya kan Iya Cinta dia karena dia baik Kayak Baik mungkin Ya karena kita Aduh Gua harus ngebales kebaikan dia Pasarnya gitu kan Iya betul Tanpa alasan Makanya kadang ya mantan gua yang insya Allah nanti jadi Amin 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 Suka nanya bahwa Kamu tuh kenapa sih Bi Panggilnya Bi gitu kan Babi Bukan biawak Bubi gemes gitu Bubi Gak biasa lah Bubi Ini SMA kebawa-bawa juga SMA Bubi, Bubi gemes gitu kan Iya 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 Kenapa gua ngerasain gemes ya Halo Kenapa Bubi sih Gak tau gemes aja Gak tau gemes aja Dia selalu nanya bahwa Kamu kenapa sih bisa sayang sama aku gitu Gua bingung jawabnya Gua gak tau aja gitu Gak tau Gak tau Gak tau Dan cewek suka nanya kayak gitu Kenapa sih Kayak mastiin gitu Gua kena disini gua harus menjawab itu ya berarti ya Enggak, cewek tuh suka nanya Kamu kenapa sayang sama aku Kamu sebenernya sayang sama aku engga Kalo sayang sama aku Kenapa kamu bisa sayang sama aku Atau anjing Iya Ya sayang aja Karena kalo gua bisa jawab Berarti gua gak sayang sama lu Kalo gua kasih alasan Gua sayang sama lu karena lu cantik Kalau cantiknya udah ilang Berarti kalo cantiknya bisa digantikan sama orang lain Kalo cantiknya ilang Cuma ini mungkin ya Mungkin secara general Kalo gua pribadi Gua nanya kayak gitu Biasanya gua untuk memastikan Dia punya alasan atau engga Ini kalo gua pribadi Kalo dia punya alasan Gua harus mencari alasan yang sama Jadi kalo misalnya lu pergi Gua juga akan pergi dengan alasan gua juga Berarti cewek gak tulus dong Iya Itu makanya Sebenernya kalo misalnya gua lagi nanya Ini kalo gua pribadi ya Kalo gua pribadi Gua pribadi nanya ke orang Karena gua memastikan dia terus atau engga sama gua Oke Karena ketika gua ngejalanin terus sama lu Gua udah sebenernya gak punya alasan apa-apa tuh Tapi kalo lu ada jawabannya Berarti gua jadi mencari Karena gua takut gua kehilangan lu Dengan alasan itu udah gak lagi lu rasakan Karena gua pernah putus Cuma dengan alasan dia sudah tidak lagi bahagia Sedangkan Tidak ada jaminan lu membuat gua Bahagia seumur hidup Tidak ada jaminan kita hubungan Terus bertemu dengan kata bahagia Gitu kan Nah cuma In general In general mungkin ya Orang-orang nanya Bisa jadi nih Ini bisa jadi aja Atau temen-temen halo habisnya Juga boleh tulis di kolom komentar Kira-kira alasannya apa Kalo gua melihatnya Banyak ada perempuan yang Tingkat sensitif dan Insekuritasnya tinggi Tingkat kadar traumanya Yang dia bisa handle Itu rendah Dia gak bisa terlalu banyak Menghandle traumatik dia Mungkin aja Jadi karena ketakutan itu Makanya kayak Gak percaya sama dirinya Apa yang dia dapetin sekarang Itu udah enough Banyak lu yang kayak gitu Karena gua sebelumnya disakitin banget Yang ini bakal nyakitin gua sejauh apa ya Jadi gua nanya mulu Gua gak pede Padahal gua dapetin dia Harusnya udah kan Lu udah jadi pemenang kan Tapi mungkin banyak orang-orang di luaran Yang masih tergandrungi Atau Diskelilingi dengan si ketakutan tersebut Bisa jadi aja Kita gak tau kan Ini mah nebak-nebak aja Gitu Tapi kalo gua pribadi Alasan gua untuk nanya Biasanya gua pemastikan Apa yang gua taro di dia Sudahlah tepat Gitu Iya dan kadang kami tuh ya Kalo ditanya sayang apa engga tuh Bukan cuman bingung Kadang selalu Kesel juga gitu loh Iya iya Eh serius nih Lu nanya gitu Gua disini nembak lu loh Gua kasih aksi ke lu Gitu Gak cuman nembak Lu kayak sifat lu kayak tahi kayak gimana Gua masih disini loh Iya 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 Secapek pun lu masih disini loh Terus tiba-tiba tengah jalan Pas gua lagi sayang-sayangnya Pas gua lagi ngerasa ini semua bukan perjuangan Gak ada angin gak ada hujan Lu tiba-tiba nanya ke gua Kamu sayang gak sama aku Masa gak terasa Lu berharap gua jawab apa Iya loh Karena gua jawab yang ngecewa Yang gak sesuai harapan lu lu kecewa Lu mengundang pertikaian Maksudnya janganlah membuat suatu hal masalah gitu kan Yang sebenernya tidak ada Iya itu kan pasti yang di dalam pikiran laki-laki Tapi di dalam pikiran perempuan Ada banyak Ada banyak alasan mungkin Kita juga gak tau kan Di dalam pikiran orang-orang tersebut Ataupun lawan jenis kita seperti apa Mungkin aja ya ini Gua punya Pembahasan yang menarik nih Membedakan dimana namanya Effort Effort dan kewajiban Karena Kadang tuh kadang ya menurut gua ya Di masa sekarang ya Hal-hal yang menurut kita Menurut laki-laki ini effort kok Walaupun kita Yaudah tulis aja Cuman ini effort Cuman perempuan itu selalu merasa Enggak kok itu bukan effort Itu kewajiban lu buat nganterin gua Oke Itu kewajiban lu buat iniin gua Itu kewajiban lu Cuy selama gua masih pacar lu Selama gua belum ijab kabul sama orang tua lu Gak ada yang namanya kewajiban satu kalipun Itu semua yang gua lakukan Itu effortnya Itu effort Tapi Ngomongin pertanyaan lu tadi ya Gua tuh sempet Punya video yang viral di tiktok Jadi gua bikin Apa ini ya yang bapak-bapak ditanya takjil Terus jawabnya babi Mie babi itu ya Itu viral loh Vir Video viral loh itu Enggak Maksudnya PC aku Konten aku Ada yang viral Jadi aku tuh nanya di dalam konten aku Sebenernya ya Ini buat para laki-laki gua mau nanya Antara jemput cewek itu sebenernya basic Atau effort sih Effort cuy Gua nanya itu Terus banyak banget tuh perdebatan Gua gak kasih tau jawabannya Dan gua hanya mempertanyakan aja gitu Terus kalo misalkan Tiba-tiba gua punya prinsip Gua punya prinsip sebagai laki-laki Selama kita pacaran Kita pergi jalan ketemu di tengah Kita pulang masing-masing Terus dia bilang gua gak sayang Iya bener Enggak dong Gua punya hak dong Untuk tidak melakukan itu Kecuali lu istri gua Makanya sekarang gua liat Orang pacaran sekarang Lebih Lebih tanggung jawabannya besar ya Pada suami istri Iya iya Rumpuan tuh berharapnya Gila loh Bahkan bukan cuma tanggung jawab Yang besar tuh Apanya Melebihi suami istri tuh Iya kan Panggilan sayangnya kadang-kadang orang Masih pacaran mami Papi Abi Umi kadang-kadang kan Bener bener Mendingan gua bubi Dan ini loh maksud gua kayak Gak sedikit jar Orang sekarang pacaran Temen-temen gua banyak banget Cowok gua ngasih gua jajan sebulan segini Ya Ada aja tau Ada aja ya Cowok gua beliin gua ini Ada kewajiban Ada tanggung jawab-tanggung jawab ceweknya Yang itu harus dilakukan sama cowoknya Antar jemput tuh wajib Pulang kerja cowoknya jemput terus anterin ceweknya pulang Dan itu semua dibilang bukan effort Itu memang kewajiban aja lu cowok gua Eh anjing Itu bukan kewajiban gua lah Iya Cuali kita sudah punya cincin yang sama ya Iya Tai Tiba-tiba gua anterin lu pulang tiap hari Satu dua hari gua gak bisa Cowok lain yang anterin lu pulang Hah Bisa aja kan Iya bisa Segampang itu kan cewek berpaling Tapi juga Di VT gue Di konten gue yang itu Banyak yang jawabin itu Gak gak? Gue samsung kayak takut gitu tau Lu bilang Bisa aja cewek berpaling Jangan sampai dong Gitu kayak Tapi bisa Kalau selama Kalau selama cewek itu Melihat itu bukan effort ya Misalkan yang terjemput nih Cewek ngelihat Itu bukan effort kok Itu basic Terus tiba-tiba kita gak bisa jemput Jadinya bukan effort kita yang ilang Cuman kewajiban lu ilangin Dan kewajiban lu lakuin cowok-cowok lain Gila nih cowok bisa megang kewajiban Dia anterin gua pulang loh Iya Itu sadis cuy Iya 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 Tapi emang bener ya Kalau yang diomongin dia Kayak gitu gua sepakat banget Karena ini kan gua berdasarkan riset Dari konten gua aja ya gitu Aku kesalah banget lagi kan Jangan santai Sabar sabar Ditambahin loh Ditebelin loh komedi gue loh Thank you Gua suka banget gua ditebel-tebelin gini nih Lanjut Firda ini Enjing gak enjing Ditebelin loh Masalahnya berdasarkan naik Apa Berat baru lu naik gak sih Iya Ini soalnya rantainya kayaknya berat banget Bukan masalah ini ya Rantainya Firda Udah iya lagi Firda Iya tapi kan maksudnya kerantai ujungnya kan Jadi gak sensitif kan Gila Firda diledekin sama anak SMA Gua juga pas mau dandan kesini Berasa di javu aja Iya SMA ya Dasar dasar Abu-abu sekali ya Tapi STM karena hitam Tinggal jomboknya aja ya Amat kaki segini Tapi STM mana ada yang ada jendol begini Rahasianya dia Iya kan Dari riset gua di konten Itu banyak banget juga Cewek-cewek rata-rata Bahkan yang jawabnya itu adalah kewajiban Itu semangat Gua sih diemin aja Karena gua gak pernah Nge-counterin Follow source gua Atau Komentar-komentar di tiktok ya Karena kayak lumayan rame banget Lebih rame tiktok sekarang kan Iya Agak susah dikontrolnya lah gitu Cuma gua baca itu Kayak Ya itu bukan emang keharusan ya Keharusan Kewajiban ya Gitu-gitu Iya sih Ini jawabannya ya temen-temen yang buat di VT-VT gua Dan gini juga sih Kenapa cowok pengen dianggap bahwa Hal sepele yang dianggap cewek sepele Bagi kami effort adalah Jiwa maskulin kami itu berontak gitu loh Kami pengen Gua pengen to be a hero gitu loh Gua pengen jadi hero Makanya effort lu kan kewajiban Kalo kewajiban kan dianggapnya bahwa Oh yaudahlah kewajiban Kalo effort kan Aing pokoknya mani Aing macan Iya Sekarang gini Kalo dibalik Kalo gua balikin gini deh Oke Gua ntar pulang lu Gua Tenaga Kewajiban lu apa Kewajiban lu apa cewek Kadang kan kewajiban Karena kewajiban cewek yang gua liat Tinggal lu ga selingkuh aja lu udah menang Aku setia kok sama kamu Banyak cowok-cowoknya nemenin aku Tahilah Bu Bi ini ngomongin cewek lain ya Bukan ngomongin kamu oke Aman kamu ngomongin disini Iya man Cewek tuh kadang membingungkan Bi Bu Bi ya maaf ya Gua setuju kalo itu Iya kan Karena gak tau ya Ini di posisi gua saat ini Udah bisa menjadi objektif kali ya Gatau gua dulu emang Cukup cewek gua lebih tinggi banget gitu Sama pengennya Banyak menuntutnya Tapi lupa untuk menuntun Ah bagus banget Kenapa sih Aduh bagusnya Karena kan gini gua Kita balikin ke kodrat aja lah ya Itu biasa Kan udah valid kan Biasanya kalo by saintik By agama itu udah valid rata-rata gitu kan Kodratnya perempuan itu kan sebagai makum Sebagai pendamping lah ya Kita tuh cuma boleh Memberitahukan Kanan ada ini Kiri ada ini Yang memutuskan Tetep kepala rumah tangga Tetep laki-laki Tetep imam lah Kasih kayak gitu kan Nah kadang yang dilupakan Sama Banyaknya perempuan Apalagi di problematika hubungan Di generasi saat ini Itu lupa untuk itu Jadi kayak yaudah Kanan ada ini Kiri ada ini Tapi gua maunya yang kanan Jadi ternyata gua bilang Kebanyakan wanita itu Sekarang lebih banyak menuntut Dibanding menuntunnya Dia lupa kodratnya dia Dia lupa posisinya dia Dari mana Makanya banyak sekarang juga Perempuan-perempuan yang lebih dominan Ya kan Di sekir ya Dengan bertaming Atau berdalil Gua kan alpha woman Gua kan independent woman Independent woman Padahal the real fucking independent Yang gua pernah bahas juga sama Bu Ucum adalah Ketika lu ketemu sama cowok yang tepat You being yourself Lu menjadi perempuan seutunya Lu independent bisa kena keadaan kok Lu menjadi alpha woman biasanya karena sebuah Keharusan targeting pribadi kok gitu kan Itu karena yourself Tapi bukan berarti orang lain harus kena imbasnya Sesimpel itu kan Tapi tidak banyak dipahamin gitu Di sini boleh ngomong fucking Pir Boleh Boleh Tadi dia anjing Yang juga sebenernya kenapa bisa menjadi independent woman kan Karena dia tidak butuh Apa yang dia butuhkan sudah terpenuhi sama dia sendiri kan Iya Bisa juga gak sih independent man Iya Bisa Bisa dong Bisa dong Kita punya sabun Gak maksud gua Ini apa Itu apa Ini apa Kita punya sabun Tetap sahain Kita bisa jadi Dia menjurumuskan dirinya dia sendiri Pak tadi udah ngenot ya Maksud gua Bermulain dari mana Karena menurut gua gini Dulu itu Gua saking sering ngeliat cewek-cewek sekarang ya Yang apa-apa berharap dibayarin sama lakinya Apa-apa berharap dibayarin sama cowoknya Dituntun sama cowoknya Terjemput sama cowoknya Gua sampe bilang gini Suatu hari nanti gua punya anak Anak gua izin Pak aku mau pergi sama laki Gua cuma akan pesen satu sama anak gua Ini duit Jepret Jangan sampe lu pergi sama laki-laki Lu gak pegang duit Karena Respek-respeknya laki-laki sama perempuan Kalo perempuan itu gini mulu Kalo perempuan itu bener-bener berharap mulu sama laki-laki itu Respek laki-laki hilang Walaupun cuma sedikit ya Walaupun cuma sedikit ya Cuman kalo laki-laki ngeliat Gila Ini perempuan Gua bisa sendiri kok Ini pacar ya Gua gak bahas ya Gua bisa ngurus hidup gua sendiri kok Gua bisa pulang sendiri kok Gak usah Walaupun sekali sekali Yaudah kita debat Awe gua anterin Gua bisa bayarin cecilan gua sendiri kok Gua bisa bayarin ini gua sendiri kok Gua bisa beli tas gua sendiri kok Laki-laki segen Karena laki-laki berpikir Gua mau effortnya dari mana Karena kita mau jadi hero Gua akan masuk dari mana Jadi gua harus jaga nih perempuan Gua gak boleh macem-macem Cuman kalo lu dari awal nunjukin Sangat bergantung sama laki-laki ini Ya udah Gua mau ngapain juga seserah gua Ujung-ujung lu mau kemana Hiduplah sama gua Hiduplah sama gua semuanya Iya Makanya gitu Gua gak akan bilang Gua gak bilang sama anak gua Lu kalo mau cabut sama laki-laki Pastikan lu punya duit Dan lu Pastikan lu bisa pulang sendiri Pastikan lu bisa jaga diri Dan lu nunjukin ke laki-laki itu You have Lu punya Udah selesai Dan gua pun ya kalo punya anak nanti Anak gua cewek misalkan ya Pak aku mau jalan sama cowokku Porotin dia Papa gak punya uang ini Mama udah ngurah semuanya oke Pulang bawa martabak Jangan lupa Tunggu Keju coklat Tetap ada komedi lagi Padahal tadi udah bagus Ini potong-potongnya biasa kan Ada sisi komedi ada sisi Jadi dua gitu Dibikin dua gitu kan Aduh yuk Enak lah Keju nya enak ya Keju nya enak ya Keju nya enak ya Cuma memang Itu ya Gua sempet ngebahas sama bocum Bahwa perempuan independen itu Melihat laki-laki dari value kan Karena apa Dia sudah bisa Memfasilitasi dirinya dia sendiri Apa yang dia butuhkan sendiri Pada faktanya seperti itu Cuma egocentris perempuan Gini ya Laki-laki kan sering banget gua bilang Bahwa laki-laki terlalu pake logika Semakin dia menggunakan logika Dia menjadi orang yang logical thinking Logical thinkingnya makin kepake Jadi ketemu egocentris Sedangkan perempuan itu pake hati Jadi tingkat ketinggiannya adalah sensitivitas Yang meninggi Ketika sensitivitas itu tidak Tidak bisa tertampung lagi Jeleknya Egocentris ya perempuan Itu karena dari hati Jadi makin lebih Gak masuk di nalar ngerti gak Kayak tadi tuh misalnya kita bilang Katakanlah independent woman itu Menilai laki-laki dari value Karena apa dia bisa Memfasilitasi dirinya dia sendiri Sampai terkadang Ada beberapa yang kejebak Dengan egocentrisnya dia Karena merasa semuanya dia bisa sendirian Dia lupa tuh dengan value dirinya dia sendiri Dia lupa tuh bahwa penilaian laki-laki Juga harus ada value-nya loh Perempuan kalo gak bervalue Jadi yang kayak tadi si bocum bilang Ya lu udah bergantung sama gue nih Lu gak ada gue Lu gak akan jadi apa-apa Lu akan kelengar sendiri Itu Tapi kalo gue liat lu punya value Gue segen pasti Ya iya iya Gila lu Kayak lu ngeliat bibu lah Ya kan pasti segen kan lu Bibu 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 Segen dong Ibu Tapi kamu pernah gak sih merasa Ya udah babu gitu Ini bukan high hip Belum Belumnya dia Kamu sendiri kak pernah gak sih Merasa untuk trying to be superhero Menjadi superhero syndrome Kan ada sekarang kata bahasa Superhero syndrome ya dan ini juga menjadikan Tema topik kita di episode ini Misalnya Halo Hati suka ada tema-temanya lah Superhero syndrome itu menurut gue adalah Orang yang berefort tapi too much Kadang suatu yang berlebihan Jadi gak baik juga kan Sekedar lu masih dalam batasnya kayak tadi lu berusahaan terjemput Berusaha apa itu kan adalah sebuah effort ya Tapi ketika itu sudah melebihi Terlalu besar misalnya sampai mau Nge-cover trauma Ngeliat karena dia jual kesedihan Atau lu ngeliat si perempuan ini baik-baik aja Lu berusaha untuk menyembuhkan dia Lu berusaha untuk meng-comfortkan dia Kembali kepada lu Ngasih coba kunci secure yang aman kepada dia Akhirnya itu menjadi sebuah syndrome ya Kenapa? Karena lu jadi trying to be A doctor for patient Yang lu gak tau dia sakitnya apa Bahkan mungkin lu sendiri patient Itu ya effort di posisi itu, Kak Yang benar Aku ingin menemukan diri sendiri ya Maksudnya Gini loh, Fir Kirain gue lanjut Fucking do you best In my best gitu kayak Jujur, kalau gue pribadi Untuk superhero syndrome Gue ini lagi nge-nget Gue gak dapet mengingetan gue Karena mungkin Gue melakukan itu dengan sukarela Mungkin ya Entah mungkin kalau misalkan orang liat gue ih si pajar ngapain sih nganterin makanan sampe misalkan taro keci bubur waktu itu misalkan kaya gitu ngapain sih engga gua suka rela melakukan ini meskipun gua pengen dianggap ini effort karena balik lagi happy ngejalanin yoi gua pengen jadi hero buat lu kasarnya gitu kan ego gua tuh lagi berontak gitu kasarnya cuman kalo untuk merasakan itu keseluruhan kayaknya gua tidak terlalu yang merasakan on relationship ya tapi kalo di perkuliahan gua pernah kaya kaya lagi kerja kelompok terus temen-temen kelompok gua tuh pada anjing gitu loh pada fucking gitu loh udah gua effort sendiri gua pengen kaya bahwa ah gak bisa nih selain gua nyelamatin nilai gua oke deh gua akan nyelamatin nilai lu pada gua bikin PPT sendiri bikin makalah sendiri apa segala macem buat mereka buat kalian aja ya mungkin itu bisa jadi tapi lu happy gak melakukan itu happy happy karena gua sudah menyelesaikan tugas gua dan nilai mereka oke dan happy juga gua bisa ngerjain mereka bahwa ketika gua bikin powerpoint dan makalah pelajarannya kan yang paham adalah gua sendiri kan ketika hari presentasi gua gak masuk biar mereka yang presentasi mampu katanya berantakan sih cuman memang ya seberantakan-berantakannya gak mungkin ngulang mata kuliah kan setidaknya itu yang bikin gua happy ngejainin mereka juga sih ya tapi juga maksudnya happy nya ketika menjadi superhero superhero itu tuh banyak ya yang berusaha untuk menjadi superhero di berbagai hal tuh banyak ada di relationship yang tadi itu ada bener di masalah pertemanan di keluarga ada di keluarga tuh contohnya misalnya kayak gini dia mencoba menjadi atau meng cover kan semua kebutuhan rumah yang pada dasar misalnya gini ada ini contoh sahabat gue deh gitu ya dulu tuh selalu di provide sama keluarganya sampai suatu ketika dia sudah bisa kerja sendiri tapi dia trying untuk gua bales budi deh nih gitu gua gantian deh gitu jangan orangtua gua mulu padahal orangtuanya masih oke-oke aja dan yang dia kasih tuh berlebihan sampai akhirnya dia fine untuk ngejalanin itu sama seperti kamu tadi dia fine mungkin dia seneng juga ngejalaninnya cuma ada ngedumelnya ada rasa keselnya sedangkan kalo tadi yang di relationship kamu kan tidak ada sama sekali karena emang senating tulus itu aja jadi kayak ya dibales alhamdulillah gua seneng banget gak dibales yaudah gak apa-apa sedangkan kalo misalnya yang jadi superhero syndrome dalam tanda kutip orangtu ada kayak ya gue tetep jalanin tapi gue tetep ada harapan ketika apa yang gue berikan dan feedbacknya tidak ada harapan yang baik seperti apa yang gue inginkan itu gue agak keselnya ada gitu loh banyak gitu ya di general kalo di keluarga gue malah merasanya kalo tadi kita bicara effort ya di keluarga gue merasa ini kewajiban gitu oh iya merasanya giliran keluarga kewajiban makanya kenapa ada mengeluhnya tadi seperti temen lu ya karena gue menganggapnya inilah kewajiban bahwa mungkin gue berpikir bahwa aduh baru umur segini kok udah punya kewajiban sebesar ini makanya ngeluh apa segala macem tapi gue harus menjalani karena ini adalah kewajiban gue untuk keluarga gue bokap nyokap adek apa segala macem gitu kan nah gue menganggapnya inilah kewajiban gue juga pernah sebenernya mengeluh bahwa kewajiban gue untuk keluarga gitu terus mengeluhnya dalam waktu itu kayak eh kapan gue bisa nikahnya kalo misalkan ini bicara soal materi itu segala macem kapan gue bisa nikahnya ini segala macem tapi ah balik lagi sih apa yang kita berikan kepada keluarga akan kembali ke kita lebih besar dari manapun itu sumbernya betul betul cuman banyak lagi balik lagi ya kita kan tadi konteksnya di superhero ketika effort itu menjadi sebuah keharusan yang sudah tidak bisa dinikmati itu adalah hal yang dijalankan tanpa tanpa punya feel sih menurut gue tanpa adanya rasa tanpa adanya keterikatan atau sentuhan dari sebuah emosi kan emosi itu ada banyak ya udah menyentuh emosi gue hahaha kenapa jadi fan ketawa ya tapi kalo dihubungan kan beda lagi Kak iya beda udah foto lu Fir iya emang bagus bagus tuh gue gak ada tuh lu punya iya eh katanya ya ini mah katanya kita coba aja kali kalo misalnya kita cobanya langsung di oncam tayangan kan ini jangan dipotong ya temen-temen siapa tau katanya hampersnya belumnya di Apple Watch gimana kalo kita dipotong sendiri langsung mau nampak tahun depan ya tahun depan poasanya udah lewat poasanya udah lewat serius iya mau gak bikin program disini terus kita incer gue tuh produk Apple cuman punya iPhone doang tau sih jujur yang sama iya gua Airpods gak punya Apple Watch gak punya ini udah lama banget sih iya iya oh iya nanti kita coba kirim alamat kali ya diropot dicopot hahaha iya gak sih hahaha 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 sampe mana sih kita tadi bang ini masalah relationship masalah tau nih anjir ya tiba-tiba kayak teg gitu ada muka apa yang gini oh iya tiba-tiba juga sih oh ada Firda disitu di tangan ada Firda lo termasuk narsis juga ya pasang wallpaper dimanapun iya iya sorry ya sorry ya sorry sorry bahkan di handphone pun lu foto lu juga tapi cantik tapi cantik tapi cantik oke narsis sekalian iya liat dong kalo gua iya my family gua dong gua dong tapi argoanya jadi artis lu lu apa lu apa lu apa lu apa mau dipajang disini apa lain lu bukan keluarga gua anjir lu kuliah dimana marah tapi nyambi nyambi cek noti kuliah apa kuliah gua kuliah di universitas makoan bogor lu pinter ya kayaknya komunikasi public relation ha? awah gak keliatannya pintar kayak kancing nih orang pintar nih karena rambut gua aja bang ke kanan ini malah ke kiri bodo enggak lah tapi kita sama-sama PR loh berarti gua pabrik relation juga apa pabrik relation juga gua di LSPR oh di afrika gak ada gak ada LSPR ya gak ada udah gua LSPR oh kalo mau eh ASPR afrika school public relation oh cepet ini kan di London kan cepet 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 bang respect gua punya temen orang pabrik lu seneng banget bang ntar ucapin gua ulang tahun yang rame-rame ya happy birthday to Pancar Nura yang dicium-cium fotonya cium fotonya cium fotonya cium fotonya itu rame-rame tuh mahal katanya gak tau sih berapa jutaan gitu buat diucapin itu tuh emang iya bayar ya bayar lagi lalu masanya mereka suka rela gitu abar-abar-abar pelanjang gada dengan sadar ada orang di Indonesia ulang tahun nih iya bayar jutaan Fir oh gua kira gua kira emang mereka inisiatif jutaan 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 itu jangan-jangan yang di story-story lo itu lu bayar ya ke orang-orang itu yang ngucapin untuk buka rumah makan lo itu ya oh enggak oh enggak itu temen-temen gua yang gua suruh gitu nah alohati tuh sekarang makin-makin random banget oh justru ini nyaman kenyamanannya oh iya beneran jadi kita bicara tentang kan alohati tentang cerita iya ini bagian dari cerita bagian dari ngobrol ditongkrongan iya kayak yang gua tangkap sih kalau misalkan walaupun topik kita apa? superhero star syndrome maaf walaupun topik kita superhero star syndrome yang gua tangkap sih gini Fir kalau superhero star syndrome itu gak akan pernah ada ketika lu melakukan apapun dengan tulus mungkin orang lain bisa melihat melihat gila nih orang berlebihan nih tapi di diri kita itu gak akan kita terlihat karena kita sedang tidak bisa melihat itu dan ketika lu tulus sampai walaupun dia menyakit lu gak akan pernah melihat itu akan lihatnya kayak yaudah aja kalau misalkan nanti lu udah selesai sama dia dan nyakitin lu terus lu melihat anjing gua dulu kayak gini kayak gini berarti lu deketin dia bukan karena tulus karena lu pengen cer sesuatu iya bener bisa kita lihat dari Tony Stark ketika menjentikan jari itu dia sudah tahu resikonya dong bahwa gua akan mati nih tapi temen-temen gua harus hidup Thanos harus mati jentik dia tulus coba kalau dia ngeluh mau gini anjing anjing gue lagi laba-laba anjing nge-repotin lu pada kapten katanya Amerika KT ya kapten hah mendingan kapten Tsubasa haa mendingan Tsubasa haa mendingan Tsubasa haa tendangan bersaudara eh itu mah Ichiban Tachi haa Ichiban Ichiban mah ini apa Tachibanya bersaudara iya tapi gua mau fansnya sama ini lu ee bokabaya sih bukan bukan gua mau fansnya sama sini timnya Hyuga Hyuga Hoto ya bukan bang timnya Hyuga ada gua gak tau lagi anjing bukan Nankatsu satu lagi aduh Higa timnya Hyuga timnya Hyuga yang kasar kan permainannya iya kalau lari ada orang lain berarti banget main kasar iya aduh tim Hyuga apa sih namanya toho 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 shito toho 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 shito bukan karena pas final tuh pas final tuh menurut gua dari susunan pemain tuh toho lebih pantas buat juara iya beneran beneran akhirnya gak juara karena Hyuga merelakan itu superhero iya Hyuga bener-bener di lapangan doang karena Hyuga punya tujuan tujuan gua cuma mau tanding sama Tsubasa ketika Tsubasa yang cadangan dia digawangnya begini nunggu Tsubasa dia gak peduli timnya karena tujuan dia ke lapangan itu gua gak peduli tim gua mau menang mau kalah dia tulus aja ini adalah analogi daripada seseorang ingin bersama orang lain enggak sih kalo dia tulis kita pengen cerita Tsubasa aja dan Bang Hyuga tuh cuma ada gini atau ada gini nya iya iya ada gini enggak sih gua mau bantuinnya tapi enggak emang emang kita pengen cerita Tsubasa emang ngomong Tsubasa aja masa Ozora namanya gila ini kayak muternya dari episode tadi sebelumnya emang ngomongin Tsubasa aja itu udah muter aja udah ini seru loh kalo dimaksud bang Ali Batak nih Fir pecahnya sama gue emm lu mau ngomongin Hyuga sama Tsubasa masuk tiktok itu pecah pecah hape lu maksudnya kayak panas nih battery holdnya udah libat lucu pecah tapi pecah 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 karena peminatnya tuh banyak dan gak pernah dibahas podcast mana coba bahas Tsubasa ada podcast mana coba ngeface sama Toho padahal yang di agung-agungnya cuman nankatsu 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 bintang utamanya cuman Tsubasa padahal tanpa Hyuga iya iya ya bisa jadi apa tuh film coba Tsubasa gak lawannya tapi gue mau ngikutin jago sendiri jago sendiri wakabaisi jago sendiri untung ada si wakachimatsu iya jago nang wakachimatsu lagi wakachimatsu lagi kalo gak ada Hyuga gak mungkin nong Tsubasa lawan Hachi iya gak? orang Hachi lagi sibuk nyari ibunya iya bener bener lo tau gak lagu Hachi Hachi anak sebatang karang yang berhenti mencari iroh iya karang santan karang iya karang itu Hachi bro bener iya 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 jangan dia belum masuk ke kita jangan gitu Fir masuk amin amin iya iya gue ampe ngeblink tau hahaha kenapa kaya gitu kalo boleh gak tau tau itinya enak banget sih luarang 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 jadi gitu Fir iya 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 balik lagi yang tadi gue bilang iya iya star sindrom apa superhero sindrom star sindrom ini star sindrom aja superhero sindrom itu ya orang lain bisa ngeliat di kita selama kita tulus kita tidak akan menganggap waktu itu superhero mau lu ngorbanin misalnya duit gue tinggal 500 ribu nih iya iya gue kasih kedit 800 ribu nah 300-nya minyak pulaku ya iya gak bakal berasa bisa kok besok minjem temen bisa kok besok makan ke rumah temen iya iya berusahanya ada gue tuh pernah bahkan tapi ini bukan in on relationship ya di pertemanan gue kan maksudnya gue keuangan tuh punya pegangan tabung pegangan untuk jajan punya deposito temen gue minjem uang gue gak bisa yang bilang enggak gitu loh bahwa yaudah oke nih pegangan gue gue kasih ke dia gue jajan bingung mau pakai apa akhirnya gue merelakan untuk mengambil deposito tabungan gue jadi kayak aduh anjir ya itu mungkin bisa dikatakan superhero iya superisi tapi gue akan menganggap itu superhero sindrom gue menganggap padahal bagi gue gue gak tulus sebetulnya iya karena gak tulus balik lagi kita inget tahu tulus apa enggaknya iya tapi kalo kepasangan ya menurut gue kalo laki-laki kayaknya kalo udah se-effort itu tulus ya tulus kamu mau pertanyakan iya iya cewek sel kayak gitu kok cinta cuman indah di awal doang sih iya paling kamu dia dan sama ini sama ini kemarin baru gue bahas tuh sama waktu kita syuting sama yang gondrong itu bukan aduh jin dan jun alif iya sama alif iya sama alif gue bilang cewek tuh anjir gue lupa lagi mau ngomong apa jin dan jun selalu berdua semangat bang ingetnya sambil bang baca mengingetin kita nyanyi dulu jin dan jun karamoy 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 enggak 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 cewek tuh selalu nanya tentang oh iya ini jin dan jun cewek tuh selalu nanya ini anjir gue lupa lagi beneran tadi udah inget tadi udah inget tadi udah inget oh iya iya udah inget gue udah inget oke oke cewek selalu berduaam cewek tuh selalu selalu bahas tentang gue gak tau lo relate apa enggak ya kalau misalnya kita baik nih kita effort nih paling sama kamu juga gini juga woooow iya 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 kamu gitu ke semua orang ke semua orang iya iya baru gue bahas kemarin kenapa kenapa apa-apa dari tapi tadi tuh ada bahasanya iya 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 iya. ya kalau ada jawabannya sebenernya ., ya sama mah sama cuma memang beta beda ini enggak nih beda ini ABOUT ya, iya 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 ketulusan gue ya tulus buat bahkan bukan bener dan juga ketika gue pernah seperti itu sama mantan gue sekarang gue gak boleh lagi Emang gue dulu gak pernah tulus sama orang lain Kan lu pernah Tapi kan sekarang gue sama lu Cuma itu tadi gue bilang Banyak perempuan itu tidak paham Skena yang Maksudnya bukan skena ya Tidak paham untuk Jalur itu terus berputar gitu Jarum itu terus muter Lu kan juga gak mungkin Gak pernah kayak gitu ke mantan lu Lu kan gak mungkin dulu gak tulus sama mantan lu Ketika sekarang sama gue Kita cowok tahu Cuma kita gak pernah bahas aja Probego aja Banyak-banyak yang tidak paham bahwa Ya makanya gue sempat ngomong juga sama dia kadang Kalau misalnya memang mau Membangun suatu hubungan Pastikan yang di belakang sudah selesai Masalah lu biarlah berlalu Apapun Mau dari baik Buruknya Semua yang terjadi di masa lalu Ya tinggalin Karena itu udah selesai Sekarang kalau lu mau sama gue Di yang baru yang akan kita bangun lagi ke depan Entah itu akhirnya akan seperti apa Yang diharapkan kan pasti baik ya Ya dimulai dari semua Baik buruk terima Ya lu milih terima aja gitu Udah harus lu telan Cuma kan banyak Yang tidak bisa untuk seperti itu ya teman-teman Yang banyak yang masih Gak gue mau komparasi tetap Atau at least gak lu omongin lu pikirin deh Kayak kemarin Davina sempat ngomong juga kan Gue gak tipu ngomong tapi gue sempat mikir gitu Gue pasti berpikir Itu normal wajar menurut gue Karena manusia itu Apalagi terutama orang Indonesia ya Pelajaran sejarah cukup Enggak Indonesia gue tertamakan dulu makanya Pelajaran sejarah itu cukup panjang di negeri ini kan Dan kita selalu diajarkan untuk mengingat Jadi wajar sekali ketika banyak perempuan-perempuan Terutama Wanita-wanita di Indonesia Yang sering banget mengalami komparasi Yang sering banget berpikir dulu jauh ke belakang Untuk melihat Untuk nengok aja Sekedar nengok Sangat diwajarkan menurut gue Cuma yang jadi salah adalah ketika apa yang lu pikirkan Apa yang menjadi lu komparasikan Lu jalankan masih sampai sekarang Di orang yang baru Karena menurut gue gak worth it dia juga untuk digituin Belum tentu lu mau kalau digituin kan Sekarang gue udah memilih lu Gue bukan memilih yang dulu Tolong fokus nih sama kita berdua Hargain pilihan gue lah Tapi kalau misalnya kamu digituin sama cewek gitu kak Sama bubimu Bibu Bibu Bubi Bubi bener anjir Sorry Bubi Sama bubimu Kamu akan merespon apa untuk membuat dia mengerti Mungkin tidak berhenti ya Mungkin tidak berhenti Karena menurut gue Kita tidak bisa Gue udah berusaha Kita tuh tidak bisa untuk menuntut orang untuk berubah kan Menuntut orang untuk berhenti melakukan apa yang sedang dia lakukan Karena hidupnya dia Dirinya dia Jiwanya dia adalah punya dia Menurut gue Nah Kalau itu terjadi di pasanganmu Bagaimana kamu untuk memberitahukan ke dia Membuat dia mengerti Ataupun Membuat dia mengurangi lah Obrolan seperti itu Atau pola pikir seperti itu gimana Responmu sendiri Kalau Bubi sih karena terlalu indah Jadi gak pernah masih bahas-bahas Baper-bapernya ya Iya Makanya gue mau nanya Mungkin yang dulu-dulu aja kali ya Jika terjadi Ah tidak akan mungkin Kenapa Jari-jari Tapi kalau ini kalau boleh tahu aja Boleh Gue ngeliat lu Wah lu total banget nih buat Kalau ini gak boleh deh Sayang bang Iya gue paham Tapi dia memutusin lu Iya Boleh tahu gak sih alasannya Itu pertanyaan gue Beda pandangan politik Apalagi Bener loh Ya enggak lah Tapi pas dia mutusin lu Langsung iya Iya pas Oh iya Makanya alasannya apa Alasannya apa Gue tidak bisa menceritakan alasannya Yang jelas adalah Gambarannya Ego yang bertabrakan Oke gambarannya adalah ego bertabrakan Ego yang bertabrakan Kalau untuk alasan putus ya Cuman kalau dia mutusin gue Dan gue ajak ketemu Untuk yaudah kita ngobrol bareng Yuk Kita Jadian pun ngobrol bareng Masih putus gak ngobrol bareng gitu kan Cuman memang Karena Putusnya masih sama-sama saling sayang Jadi kayak Gimana sih rasanya Belum selesai aja gitu Dan sampai sekarang belum selesai Kayaknya Tidak akan pernah gue selesaikan sih Jadi gue akan selalu Berusaha Untuk Apaan sih ini Kayak gaje banget ya Gaje Bocaprik Tapi jika itu Jika tidak terjadi nih Kak Apakah Kapan jika tidak terjadi apa Jangan lah Ini kita bicara Kalau yang positif kan pasti Semuanya orang gampang nerimanya lah Iya Kita bicara yang negatif ya Agar punya antisipasi Agar punya tameng terdiri Iya lo punya antisipasi tau Iya Agar punya tameng tersendiri Karena gini Gue waktu gue putus sama mantan gue Dan itu putusnya baik-baik Dan gue masih Gak ada putus baik-baik Gue Iya sih sebenernya gak ada putus baik-baik Sebenernya iya kan Sekarang gue udah damai aja Dengan si lukanya Makanya gue bisa bilang baik-baik Aduh lu mah pasal kita gini Tidak dong Iya Baik-baiknya karena bisa ngobrol aja Mungkin gitu ya Karena kan banyak orang Mengkategorikan putus tidak baik itu Karena sudah tidak lagi ada komunikasi Putusnya tali silaturahmi Gitu-gitu kan Kalau gue tuh masih Masih intah Cuma sih cukup baik lah Masih bisa berkomunikasi Dan segala macem Pada saat gue putus dulu Kak Gue masih sayang banget Sampai gue udah berusaha Setengah mati Setahun Ini emang udah mau setahun nih Gitu Wah sih mesti ada perasaan Cuma gue akhirnya udah mulai rilis Bahwa Eh kalau emang ternyata bukan dia orangnya Ya gak apa-apa Tapi gue tetap sayang sama lo Kalau suatu saat kita dipertemukan Di waktu yang lebih tepat Di pribadi yang jauh Lebih baik lagi Ya gue akan terima Tapi kalau enggak Gue mengantisipasikan diri gue Untuk berhenti langkah dulu Jadi gini Gue tuh tidak Sekarang nih ya Posisi gue saat ini ya Gue tuh sudah capek Sudah gak punya lagi tenaga Untuk bertemu sama orang baru Untuk mengalami Pendalaman Masing-masing karakter Berdua Membangun suatu hubungan Yang gue harap jangka panjang Gue gak punya tenaga itu Jadi gue milih sekarang itu Buat diem diri sendiri Kalau memang gue mau melanjuti Gue mendingan balik Ke orang yang pernah sama gue Di masa lampau Siapapun itu Karena gue tau Letak salahnya dimana Tinggal gue perbaikin Daripada gue harus Berjudi lagi Gambling lagi Sama orang yang baru Yang gue belum tau Ujung dari jembatan gue ada apa Itu preparation gue Sama kok Konteksnya masih sayang kok Nah kan kamu sekarang baru nih Ya kan Putusnya berapa bulan? Belum nyampis tahun kan? Akhir Oktober Udah lah Lumayan Untuk hitungan putus yang masih sayang Lumayan Lumayan Iya Cuma kasarnya Masih belum jauh banget sih Menurut gue Tetap masih bisa ditoleransiin gitu Masih belum Waktunya Tapi kontekan gak? Kontekan gak tapi? Kontekan Secara normal Kayak waktu pacaran Iya Enggak dong Secara normal Sekarang gue lagi happy-happynya makanya Oh gitu Hati-hati loh Nah makanya Kalau itu tempat tidak terjadi Tamengmu apa kak Kamu kan gimana Kalau gue kan tadi kayak Ya udah Gue beneran rapiin diri gue sendiri Ngobrol kita Ini mah berandai-andai aja ya Tamengnya ya Amit-amit Gue sih amit-amit Gak mau gue pengen Ah mulus gitu berjalannya sama dia gitu kan Kalau amit-amit Pelet sih paling gue Cinta ditolak dukun bertindak Wah susah bray Buat berandai-andai seperti itu Karena jujur aja Kayaknya Gue gak dapetin Apa yang dia kasih ke gue Dari orang lain Kasihnya gitu Ya meskipun memang Gue tuh sudah menebar jaring Ketika putus Sudah menebar jaring tuh Cuman ada sesuatu yang mengganjal Di batin ini tuh kayak Enggak Enggak Ih kok gue jadi jaga image Ih kok gue jadi seperti ini Enggak seperti sama dia gitu Sebelumnya jadi kayak Ini terint Ah Lagi jatuh cinta aja kali ya Apa ya Tapi berarti Memungkinkan gak nantinya Kamu akan Yaudah kalau gue emang menebar tetangga dapet Gue milih untuk Gue beresin diri gue deh jadinya gitu Ya mungkin jatuhnya akan ke Gue pengen self love dulu lah Karena kan tadi dia udah coba nenebar jaring Cuman Gak bisa Karena lu masih Satu Satu Yaudah gue maunya itu Gue maunya ini Gue nyamanya sini Cuman kalau udah satu ya satu Separat Cuman balayanya ya Manusia tuh suka lupa membedakan Antara yang dimau Dan yang dibutuh Iya Memang Tapi kalau kita lagi mengebu-gebu Suatu yang kita butuh itu Berasanya kita Yang kita mau itu Berasanya kita butuh Tadarnya ntar tuh Biasanya Anci Iya kan Kayak Oh ternyata selama ini Dia tuh cuma menjadi apa yang gue mau Sekarang gue lagi belajar nih Cara membedakan Ketika gue ketemu sama orang Gue di PDKT sama orang baru gitu Bener-bener gue tuh Gue sampe punya ini Procons gitu Kenapa lo dibalikin Lo juga belum dibalikin Apa procons apa Iya gue bikin procons Procontranya Baik buruknya gitu Kayak Oke dia Begini Dia yang ini begini Pronya ini Consnya ini Gue cari lagi Baik-baik Nah terus gue liat nih Dari consnya Sama dari pronya Itu dia ada di posisi yang mana Misalnya pronya Oke berarti ini Dari 1 sampai 5 Kayaknya ternyata Ini yang gue mau ya Jadi gue sambil mempelajari diri gue Karena yang gue takutinnya Gue nyecer orang Tapi gue lupa Diri gue sendiri Jadi gue cuma akan Membuat dunia gue Ada di dia Doang Ya gue ketika nanti Suatu saat ya Namanya Kita baru sampe nikah kan Dan pernikahan Tidak selamanya berjalan lurus Apalagi pernikahan Tidak ada jalur muter balik Menurut gue Ya kan Tamit-tamit aja Jangan sampe ada perceraian Atau apapun Tamit-tamit kan gitu Pasarnya Nah gue tuh pengen Untuk itu sampe jangka panjang Kesana Gue tuh membagi itu Kak Gue mencoba menilai Dia dan diri gue Gue butuhnya apa Gue ternyata maunya apa Gue pelajarin diri gue Dan gue liat Di pasangan gue saat ini Bener gak Dia memenuhi Dia memenuhi yang mana Keduanya kan harus terpenuhi ya Sebenernya ya Mereka punya porsinya masing-masing Dan yang tau porsinya kan Lu pribadi gitu Gue ngeliat Kalau ternyata lebih besar yang gue mau Gue akan tahan Tapi kalau lebih besar Apa yang gue butuh Yang maunya nih masih Bikin kita ngeganjel gitu-gitu Lu butuh waktu berapa lama buat Lumayan lama tuh Tergantung Nah kalau kita Kalau gue ya pribadi cowok Ketika gue udah suka sama Gue udah sayang sama lu Untuk membelah-belah itu Gue cuma satu menit Satu menit Satu menit Nah ini nih gue agak bingung nih Gue cowok juga sebenernya Cuma kayak satu menit Maksudnya sih Sekarang gini Lu sayang sama Bubi Lu baru putus Lu baru putus Lu balikin lagi Bubi bilang sama lu Lu pikirin dulu Lu pilih-pilih dulu Kita ini Lu maunya apa Lu butuhnya apa Gini-gini 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 Nanti kalau udah Kita balikkan Langsung Buat Buat Waktu berapa lama lu buat nentuin itu Gak kan lama Gak kan lama Gak kan lama Karena kenapa Kayak yang lo bilang di episode-nya sama Casenya Jin dan Jun Cowok itu kalau jatuh cinta Dari 100 ke 0 Perempuan 0 ke 100 Gitu Jadi kita tuh Bener-bener Memahami Proses PDKT Bagi perempuan Itu proses yang bener-bener Menjadi ajang penilaian penentu akhir Sebenernya Kalau laki enggak Lu gue maunya dia Tek gue harus dapet dia Bener Persekan ke depan kayak gimana Bener kata lu Jar Satu Gue sama dia Gue jadi diri gue sendiri Udah selesai Enough Lu mau Ceboknya seminggu sekali Mau lu ngapain Serah Ya kalau lu tau sih Gue cebok seminggu Ya mesti ketika Gue bisa jadi diri gue Udah selesai Semenit enggak Iya sih Gue kemarin nongkrong sama dia Gue bener-bener jadi diri gue sendiri Gue ngajakin gue Ini-ini-ini Dan dia gak ilfil Dia masuk sama gue Gue bisa ngobrol dari pagi Sampai ketemu pagi Udah selesai Dia satu super frekuensi sama gue Keluar Keluar Kalau cewek enggak Ini Karena cewek itu berarti Enggak tulus Karena karena dia enggak tulus Berarti kita bilang Bunya enggak tulus dong Enggak dong Enggak Aku enggak Enggak Maksud gue gini Karena perempuan Biasanya nih ya Perempuan itu Visionernya tuh jauh banget Pandangannya ke depan Kayak Karena gini Kita kan akan nanti dibawa sama kalian kan Sebagai perempuan kita akan dibawa sama laki-laki Kita juga gak apa-apa Sepanjangnya Kita seneng kok Sepanjang sepanjang umurnya kita Kita akan habiskan cuma sama lo Nah dan banyak Banyak kerugian yang perempuan tanggung Ketika terjadi suatu permasalahan Atau Hal yang Tidak diharapkan Misalnya adanya perceraian Anjing gue udah hamil Udah lo hamilin Gue udah ada bekas Laki-laki gak ada bekas Iya kan Terus gue yang nantinya Akan bertanggung jawab Dengan keluarga lo Oke lo bertanggung jawab Dengan keluarga gue Untuk menakahi gue Hal yang bisa lo cari di luaran Yang kalaupun lo dapet pressure Karena luar Gue di dalam Kenapa? Gue harus bisa Becus Ngurusin anak Ngurusin elu Misalnya makan lo kurang Makan lo apa segala macem Gue yang kena sama keluarga lo Dan di dalam Itu lebih susah Ketika yang di dalam Seharusnya menjadi zona nyaman Ketika yang di dalam Harusnya adalah menjadi tempat yang secure Menjadi tidak secure bagi kami Jadi banyak lentetan pertanyaannya Dan itu wajar sekali menurut gue Kalau mau nikah nih sekarang Cewek lo lagi ribet-ribetnya kan Mikir 5W1H kan Buat gue wajar Karena Iya Karena buat gue gini Karena itu perempuan Ada banyak sekali Yang perlu dipertimbangkan Di dalam hubungan Apalagi di umur Sekarang kita mengarah Buat mikirinnya goals Untuk menikah Dimana itu tidak ada lagi Jalur puter balik Iya kan Lurus Lurus lempang Kaga ada buntunya Kecuali lo mati Itu doang kan Yang dipikirkan tuh panjang Dan wajar banget Makanya gue suka Suka bingung ya Ketika gue lagi sendiri kayak gini Ini gue ngomong kan di podcast Kita berdua Gue bilang Kalau lo mau sama gue Tapi lo belum tau Nanti kedepannya akan kayak gimana Gue akan dibawa apa Lo tidak punya planning-planningnya itu A sampai Z Mending jangan dulu Sebenernya di pikiran kita Kita tuh sudah punya planning Cuman kita tidak mau mengucapkan Karena kita tidak Mau untuk memberikan ekspektasi kan Nantinya Takut Udah ada disini tuh Bahwa gue tuh pengen serius Gila sama lo Dan sebenernya sangat-sangat wajar juga Kalau laki-laki kayak gitu buat gue ya Iya kan Karena cewek kan itu tadi dibilang Cewek lebih sensitif Jadi apa yang diomongin satu Pola pikir di dia bisa sepuluh Iya Bener 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 Setuju gue Cowok enggak Aji Cowok gak kayak gitu Kita ngomong nih Sepuluh Dibalik kan Cewek ngasih tau nih Sepuluh hal gitu Kalau lo Gue begini Gue begini Target gue Segalanya Iya di pikirin satu Satu Iya tetep Ya udah gimana caranya Yang pentingnya lo mau jalan Iya Yang penting Udah lo sekarang udah mau sama gue Gue bisa buktin semuanya Gitu Cewek Kayak tadi contohnya Lo ngomong satu menit Panjang dua menit Kan yang gue inget Fucking Iya bener Tapi sejujurnya ya Gue tuh sempat Sempat melupakan dia Ketika gue tebar jaring Cuman Ketika gue menjalankan tebar jaring itu Bahwa Ya balik lagi Kok gue harus Punya tuntutan nih Untuk seperti ini ya Aduh chattingannya Kok jadi susah sih Aduh apa nih Jadi kayak Gila Gue gak nemuin apa yang ada di dia nih Di jaring-jaring itu Iya karena kamu belum kelar Sama yang lampau Jadi kamu berusaha Untuk melampiaskan Kepada orang yang baru Kamu berusaha Menarik sosok dia Untuk kamu komparasi Ke orang yang baru Dan itu Tidak akan pernah selesai Pada ujungnya Yang ada lo jadi Cuman jadi orang lain korban aja Kamu Kamu berusaha sembuh Ke orang yang baru Tanpa kamu sadari Kamu membuat luka Untuk orang baru tersebut Dan itu jahat juga Dan itu salah satu alasan gue Makanya kenapa gue stay di Bali Gue pengen bisa menyembuhkan Balinya gimana? Bali Makan betutu Naskleng cik Adalah gue pengen berusaha buat Yuk bisa yuk Menyembuhkan diri gue Yuk bisa yuk Self love nih Mungkin kebahagiaan dari orang lain Cuman pelengkap aja Gue bisa nih bahagiaan diri gue sendiri Ya buktinya kan Setelah balik ke Bogor Lonely Kangen Ingat dia Masih sayang Gue tuh dulu Waktu diputusin dengan alasan Dia tidak lagi bahagia Jawaban gue cuma satu loh Apa tuh? Kan dia juga ngomong kan Aku juga gak tau kenapa Aku tau aku yang salah Tapi aku gak bisa minta maaf Aku gak apa Aku gak ngerasa apa-apa Gitu lah feelingnya Gue cuma bilang Oh kalau kayak gitu Berarti hubungan kita Sebenernya tidak ada masalah Yang ada masalah itu Kamu dengan diri kamu sendiri Gak apa-apa kalau kayak gitu Kamu silahkan selesaiin Kamu dengan diri kamu sendiri Ketika itu sudah selesai Kamu tau jawabannya apa Mau kembali lagi silahkan Kalau memang aku masih berdiri Di ketik yang sama Kalau tidak yaudah At least kita sama-sama Punya pembelajaran masing-masing Dan sedikit ya Yang bisa paham itu Maksud gue Perempuan yang bisa paham bahwa Membedakan antara personal Dengan suatu hubungan Yang terdiri dari dua orang Karena tadi ini Gue kutip sekali lagi Dari Dunia Manji Dia juga pernah bilang Bahwa dalam hubungan Ada dua orang Dua-duanya pake hati Maka sama dengan Hati-hati Manji Iya dong Ini Manji Ini Manji ngomong gitu Ya bener juga kan Duluannya pake hati Ya kita harus hati-hati berarti Gue tuh kadang suka pengen Punya kuat-kuat kayak gitu Tapi gak bisa Gue paling mengutip aja Dari Ali bin Abi Talib ya Apa-apa-apa Jangan berjanji ketika sedang bahagia Oh gitu Jangan berbicara ketika sedang marah Ada tiga lagi nih anjir Ada tiga Ali bin Abi Talib Oh dua ya Satu lagi tuh ya itu Kutipan di bawahnya Ali bin Abi Talib Ada tulisan nama dianya doang Sudah Cuy Subasa penting Cuy jangan remeh gitu lah Fokusannya gue kayak Ini banget Lu nonton Subasa kan semuanya kan Oh masih balik Tapi gitu Nonton Subasa kan Jan Nonton Gue nonton di Youtube loh Belum lama Dari episode 1 sampai Dua hari Dua hari Kau nonton Dari episode 1 sampai final Ya tapi Ntar gue nonton dulu Biar gue bisa masuk ke belan ya Oh lama Ya makan ya gak usah ya Tapi emang Maksudnya Ngebahas halal kayak gitu Di satu hubungan yang baik itu Hubungan percintaan Pertemanan Keluarga Mungkin banyak banget Orang-orang yang juga punya Punya rasa Eh gue pernah baca ini Satu nih gue inget Di komennya belum Di Youtubenya belum Gue lupa di episode siapa Kayaknya di episode Farandika Ada yang komen Dia itu sosok perempuan Gue gak tau dia udah nikah Atau belum Pokoknya dia punya anak Sampai sekarang itu Anaknya gak bisa Gak ketemu bapaknya Bapaknya tuh cabut Tentang kemana gitu Dan gak tau Bapaknya mau ngeliat anaknya Atau enggak Nah yang kayak gitu Makanya kenapa Ada banyak yang kira gini Presentasi Perempuan di dunia Itu lebih banyak Daripada laki-laki Jadi ketika ada polling Suatu masalah Wajar jika perempuan Lebih tinggi Nominalnya Jumlahnya gitu kan Saya ada banyak yang bilang Kenapa sih perempuan Seluruh perempuan Menyamaratakan Laki-laki masih begini Ya karena kita suaranya Lebih banyak aja Lu kan di dalam laki-laki Juga pernah berpikir Ah perempuan juga sama aja Mandang laki-laki sebelah mata Sama aja Cuma karena presentasi kami Lebih banyak di dunia Jadinya terkesan kami Semua masalah Itu kami lebih unggul Suaranya Polling suaranya Gitu kan Coba yang kayak gitu Coba kita lihat Dari kasusnya Yang si followers kita Di youtube itu ya Ini kan gue rutin Bacain Kayak iya juga ya Wajar kita punya Pilihan fikir kayak gini Karena ada banyak sekali Gambarannya Ada banyak sekali fakta Yang terjadi di lapangan Kenapa sih bisa ada Suatu teori Kenapa sih bisa ada Suatu saintik Saintik dari teori itu kan Lahir dari adanya Suatu fakta Ada suatu valid Ya ada suatu hal yang valid Yang sudah terjadi Baru Kayak sistem hukum kan Terjadi dulu Baru ada aturannya Gitu Makanya kami bisa Mikir kayak gitu Karena Yang kami lihat Yang kami terima Informasi yang masuk Di gua Banyak banget nih Tak 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 Ya laki-laki banyak Yang selingkuh Laki-laki ntar Udah nikah Kita hamil Habis itu Kita ditinggal lah Apalah Inilah Itulah Banyak banget Jadi ketakutan kami Itu lebih tinggi Iya karena itu Tapi gini Firna Ini gue suka nih Itu gak bagus juga Tau menurut gue Gue korban Gue korban Karena Gue lagi rencanan Mau nikah aja Rama cewek gue Amin bang Semoga nyusul ya Amin Jadi gue mau rencanan Mau nikah sama cewek gue Terus cewek gue tuh Kayak suka Ketakutan-ketakutan Dari sosial media Si ini Si ini Suaminya selingkuh Karena dia habis hamil Gini-gini Aku harus ngerawat diri Gini-gini Si ini begini Karena gini-gini Ya tanpa sadar Lo menjadikan gue korban Dari permainan sosial media Lu aja Iya 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 gak sih Gue gak bilang Belum tentu Gue gak seperti itu Karena cewek tuh Gak akan terima janji Dia lebih percaya Apa yang dilihat sosial media Dan bagai contoh Daripada apa yang kita janjikan Karena udah standar lah Mulut laki-laki Gini-gini Cuman lo gak bisa juga Blame gue sama-sama Orang-orang yang Lihat sosial media Gitu loh Jadi itu Ya lo menjadikan cowok-cowok Sebagai korban Dari ketakutan lo Kenapa lo harus takut sama gue Lo udah memilih gue Dan gue percaya Setiap hubungan tuh Punya jalan masing-masing Lo harus siap-siap aja Hubungan itu pasti punya masalah Cuman standar Standar masalahnya itu Gak standar masalah Yang lo lihat di sosial media Ketika lo fokus Ke standar masalah Di sosial media Lo lupa nanti Sama masalah kita Yang masalah aslinya Jadi masalah yang Di sosial media Jadi kena ke kita Padahal itu bukan masalahnya Semuanya gue benci Bangga sosial media Nah bener sih Karena menurut gue Halo Hati tuh sebenernya Dari seluruh topik Yang pernah kita bahas Kunci satu Kita kan di Halo Hati tuh Membahas soal Masalah-masalah yang terjadi Di hidup ya Apapun gitu kan Kayaknya hidup itu Memang tentang masalah kan Faktanya itu Menjadi kompleks ya Karena itu Karena sekarang kemudahan digital Perkembangan digital Kemudahan mencari informasi Sesimpel berarti adalah Solusinya apa Kalau dari tadi kita ngomonginnya Masalah aja Solusinya adalah diri lo sendiri Pembatasan Dari apa yang lo terima Dari apa yang lo liat Dari apa yang lo cari Dari apa yang sebenarnya gak ada Tolong jangan diadadain Dari mana fungsi toleransi itu sendiri Karena ada banyak orang yang bilang Kayak gini Enggak tetap komunikasi Komunikasi itu udah pasti terjalin Jadi komunikasi tetap ada Pasti faktornya Untuk mengkomunikasikan Apapun masalah yang terjadi di hidup ya Baik pasangan Pertemanan Keluarga Pekerjaan Dan segala macemnya Tapi yang kedua adalah toleransi Terhadap apa yang sedang ada Di depan kita Idar pasangan Keluarganya segala macemnya Dan juga Satu adalah Pengendalian diri Iya dong Karena cuma kita yang bisa Toleransi terhadap orang lain Toleransi terhadap diri sendiri Itu yang penting Jangan lo cuma nuntut Jangan lo cuma naruh Beban toleransi itu Terhadap pasangan lo Lo mesti liat Toleransi itu kan Dalam suatu Dunia itu kan ini ya Maksudnya kita Kita bersosialisasi kan Dan tidak hanya satu orang Berarti Berarti ada Ada gue ngasih feedback ke lo Ada lo ngasih feedback ke gue Gitu kan Ada interaksi nih Di tengah-tengahnya Antara kita berdua Ya jangan juga Lo hanya menilai itu Dari orang tersebut Lu juga peduli lu sendiri Kayaknya sesimple itu Sesimple itu solusinya Gue makin pintar di haro hati ya Parah sih lo Gokil Ini banget apa Abis lulus dari Nurul Fikri Banget sih Parah sih Kenapa Nurul Fikri Nggak bang Nurul Fikri bagus Gokil Pokoknya intinya adalah Gue Mungkin cewe juga berpikirnya bahwa Ketika kami sudah serius Serius deh Kami akan serius Jangan sampai overthinking itu membunuhmu Meskipun gue dulu sempet banget Overthinkingan Orangnya terus segala macem tuh Kayak bikin gak betah hubungan aja Gara-gara masalah pikiran gue Padahal sejujurnya Ketika di dunia nyata ini Tidak terjadi apa yang kita pikirkan itu Makanya udahlah Pengendalian diri itu penting banget Benar-benar Makanya yang itu tadi gue bilang Akhirnya sekarang gue memilih untuk sendiri dulu Ngeberesin semuanya Ya walaupun gue masih stuck dengan yang lain Atau gue masih mencoba-coba Tetep kok Aku usaha kok Ayo gue usaha tetep Kita sendiri Masa Dia banyak sukanya sama orang ya Iya gue suka doang Tapi gue takut untuk mulai ngelangkang Gak boleh takut Gue gak tau kenapa Iya lah bro Kalau lu gak ngelangkang Lu gak akan tau Iya benar Itu maksud gue Kenapa gue gak boleh ngelangkang Karena gue tau Guanya belum beres kak Oke Lu takut melukai Iya Calon lu ini Atau Bukan hanya calon ya Maksudnya kan ketika kita Gue mau berhubungan sama dia Dan gue berpikiran untuk menikah Gue harus terima semuanya Keluarganya Teman-temannya Koleganya Musuhnya Harus gue terima kan Itu yang jadi tampon-tang jawaban gue Ketika gue sudah mau Menerima orang As a package Gue liat guanya dulu deh Nah ketika gue sekarang Gue udah bilang Gue sebenarnya udah siap banget Buat nikah Tapi lu masih ada takut ya Iya takut karena gue belum bener-bener Ketemu orang Yang gue rasa Valuenya bisa Menampung apa yang jadi keresahan gue Karena gue udah bisa nerima keresahan orang Sejauh ini ya Sejauh ini gue bisa bilang ya Di titik walaupun gue berhenti Gue menjaminkan diri gue Sudah siap menerima Orang lain Dengan seluruh package-nya Tapi gue belum melihat Ada satu orang pun Yang datang ke hidup gue Dengan bisa nerima Semua package yang gue punya juga Jadi nanti aja dulu Kalau gitu Mantap Ayolah 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 Masalah waktu bro Iya makanya siapa nih mau dateng ya Lu gak tau kan Siapa tau memang ternyata Orang yang datang ke lu tuh Dahlah bisa menyembuhkan masalah lu itu Hmm Gak tau Kita makan dulu liat Siapa Teman-teman belum Banyak yang jomblo belum Teman-teman belum Ini kayaknya perdebatannya udah internal Mereka berdua nih Udah masalah Firda Ini kita akhirin aja episode ini nih Kayaknya nih Jar thank you banget Jar sudah mampir Udah satu jam ya Sukses Selalu buat Fajar Semoga lu sama Bu Apa Bubi 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 udah Serabang aja Kayaknya bilang ini Tapi lumayan lucu ya Banyak-banyak Yang terbaik lah Gue gak bisa bilang Semoga lu cepet Balik sama Bubi Cuman maksud gue Yang terbaik Iya Buat lu dan Bubi Pokoknya apa Pokoknya Gue sekarang adalah Ya udah gue udah berusaha Semuanya gue udah akan serahkan Kepada yang di atas Karena Apa yang gue Usahakan Itulah keinginan gue Tapi apa yang Allah usahakan Adalah kebutuhan gue Betul Ih udah Closing terbaik nih Iya Terima kasih Gue seneng banget Di episode kali ini Tapi mungkin Kalau misalnya sahabat-sahabat Halo Kalau ada sahabat-sahabat Halo Merasa episode kali ini Masih belum selesai banget Kalian boleh tulis aja Di kolom komentar Kita mungkin akan undang Bang Fajar lagi Untuk topik-topik berikutnya Atau kalau kalian Punya Ide-ide Tema-tema Atau mau membahas Apapun Atau kalian mau bercerita Baik langsung Kepada kami disini Ataupun di kolom komentar Ataupun cerita as a personal Kalian bisa DM aja Ke Instagram Halo Hati Instagram gue Atau Instagram Bocum Yang akan kita tulis di bawah sini Dan Kalau teman-teman Merasa bahwa episode ini Belum selesai Karena nama medianya Blue Media Betul Jangan lupa follow Blue Media Subscribe juga Youtube-nya Follow TikTok-nya Subscribe Like-like Let's pay Iya Banyak-banyak ini share Sebanyak-banyak mungkin Kalau kalian mau penggal Episode-episode kami Boleh banget Tapi tolong ditulis Biar mereka bisa Nonton secara fullnya Kayak gimana Amin Apa sih gue amin Apa sih amin Thank you banget juga Untuk TNero Atas seluruh makanan Yang dikirimkan kepada kita Dan buat teman-teman yang mau kirim-kirim Boleh banget Silahkan DM aja Thank you Kak Fajar Thank you semuanya Sampai bertemu lagi Di episode berikutnya Bye Bye